Masih susah untuk membandingkan bilangan pecahan. Yuk belajar bareng dengan kakak pena. Trik cepat membandingkan pecahan yaitu dengan membandingkan pembilang atau penyebut pecahan tersebut. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Cara pertama, samakan pembilang. Pada bilangan positif, bila pembilangnya sama, maka pecahan yang nilainya lebih dari adalah pecahan yang penyebutnya atau angka bagian bawah mempunyai angka lebih kecil. Dan untuk pecahan negatif berlaku sebaliknya. Contoh, 3 per 5 lebih besar dari 3 per 7. 3 per 9 lebih besar dari 3 per 12. Cara yang kedua, samakan penyebutnya. Pada bilangan positif, bila pembenyebutnya sama, maka pecahan yang lebih dari adalah pecahan yang pembilangnya atau angka bagian atas lebih besar. Dan untuk pecahan negatif berlaku sebaliknya. Contoh, 1 per 8 lebih kecil dari 2 per 8. Lebih kecil dari 3 per 8. Lebih kecil dari 7 per 8. Jika pembilang dan penyebutnya tidak sama, disamakan terlebih dahulu. Contoh, soal tentukan mana yang lebih besar. 3 per 4 atau 2 per 5. Penyelesaiannya, kita bisa samakan penyebutnya dengan langsung dikali 4 kali 5. Sama dengan 20. Kita samakan penyebutnya. Jadi 3 per 4, karena penyebut dikali 5, maka pembilang dikali 5 juga menjadi 3 kali 5 per 4 kali 5. Sama dengan 15 per 20. 2 per 5, karena penyebut dikali 4, maka pembilang juga dikali 4. Menjadi 2 per 4 dibagi 5 kali 4. Sama dengan 8 per 20. 15 per 20 lebih besar dari 8 per 20. Atau 3 per 4 lebih besar dari 2 per 5. Mau tahu lebih dalam? Yuk ke channel Kakak Pena!